Intro Salam olahraga, kembali lagi dalam Bologna of the Story, episode terbaru. Pemusatan latihan timnas U19 di Klasia masih berlanjut memasuki pekan keempat. Dari lima pertandingan uji coba yang sudah dilalui, selangkah demi selangkah, Garuda Nusantara menunjukkan perkembangan positif. Timnas Indonesia U19 yang awalnya kalah telak dari Bulgaria dan Kroasia tampil semakin berani berduel dan mengalami peningkatan stamina signifikan. Dalam tiga pertandingan terakhir, terbukti Supriyadiyah dan kawan-kawan sanggup mengimbangi Arab Saudi dan Qatar. Dari hasil evaluasi tersebut, Sinteyong mengakui progres timnas Indonesia U19, tetapi masih banyak kekurangan yang mesti diperbaiki serta potensi yang bisa dikembangkan. Terlebih lagi, dua lawan selanjutnya berasal dari Eropa, yaitu timnas Bosnia dari Herzegovina dan klub Kroasia di Namo Zagreb. Bicara soal postur tubuh, timnas Indonesia U19 memang kalah kekar dan tinggi, bila dibandingkan dengan anak-anak Eropa. Hal ini yang berusaha dipersiapkan oleh Sinteyong. Pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu menganggap kekuatan pemain Garuda Nusantara masih kurang mumpuni. Meski timnas Indonesia U19 semakin berani melakukan duel dan tampil ngotot menghadapi lawan-lawannya, tetapi mereka kesulitan saat berusaha merebut bola dengan beradu fisik. Maka dari itu, Sinteyong menyiapkan program penguatan pemain. Latihan ini akan menjadi fokus untuk memperbaiki kondisi anak asuhnya pada sisa pemusatan latihan di Kroasia. Dalam program jangka panjang, rencana penguatan pemain ini juga penting untuk bersaing dalam Piala Asia U19 dan menjelang Piala Dunia U20 tahun depan, saat Indonesia bertemu timnas dari penjuru dunia. Power pemain sangat kurang, tetapi untuk stamina semakin membaik. Karena power pemain kurang, kami akan adakan program penguatan power pemain. Jadi, saat menghadapi lawan dengan postur tubuh tinggi dan kekar, kami bisa melawan mereka dengan baik, kata Sinteyong. Tim pelatih dari timnas Indonesia U19 punya waktu selama 5 hari, sebelum kembali beruji coba melawan Bosnia dan Dynamo Zegreb. Kita tunggu bagaimana perlawanan skuad Garuda di liga berikutnya. Sekian bola love the story kali ini, sampai bertemu di episode selanjutnya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.